Halo Indomax, Indomagazines. Nah, lagi-lagi kita bahas tentang kelapa sawit nih bos. Saat ini Indonesia sudah semakin barbar dengan menghasilkan minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Ketangguhan ini tak diragukan lagi, karena Indonesia bisa memproduksi 46 juta ton minyak sawit per tahunnya bos. Namun keberhasilan ini tak semudah itu mendapatkannya. Sawit Indonesia terus mendapatkan hantaman keras dari Eropa. Terkait hal ini dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Salah satunya ekonomibisnis.com dan juga antaranius.com Mewartakan bahwa salah satu negara Uni Eropa yang juga kawan lama Indonesia, yaitu Belanda, tidak mendukung langkah Uni Eropa dalam melarang minyak sawit Indonesia. Menteri Luar Negeri Belanda yaitu Stave Blok mengatakan bahwa negaranya tidak mendukung pelarangan pemakaian bahan bakar nabati atau biofuel dari minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa. Sebaliknya Belanda malah mendukung minyak sawit lestari atau sustainable pump oil. Mereka menyatakan akan mendukung produk minyak sawit mentah atau crude pump oil dari Indonesia. Asalkan mengedepankan prinsip keberlanjutan pada rantai pasok komoditas itu. Menteri Luar Negeri Belanda Stave Blok mengatakan secara tegas, pihaknya tak alergi dengan CPO dari Indonesia. Namun harus diperhatikan mengenai rantai pasok yang mengedepankan prinsip keberlanjutan. Wah wah wah, mantep juga nih Belanda ya bos. Setelah kemarin duta besarnya menemui Bapak Prabowo untuk bahas kerjasama dan Damensi Piat Belanda berminat untuk mengembangkan kapal selam bersama Indonesia, nah kali ini mereka juga mendukung sawit Indonesia. Perlu kalian ketahui, Indonesia bukanlah petani sawit yang kaleng-kaleng bos. Indonesia telah mengedepankan prinsip keberlanjutan, bahkan telah menerapkan standar-standar internasional seperti sertifikasi RSPO, yaitu Roundtable Sustainable Pump Oil. Ada lagi ICC, yaitu International Sustainability and Carbon Certification. Bahkan tak main-main bos, Indonesia juga membuat standar sendiri yang bersifat wajib dilaksanakan bagi para pemain sawit di Indonesia, yaitu ISPO, singkatan dari Indonesian Sustainability Pump Oil. Nah, bukan kaleng-kaleng kan? Dari sisi perdagangan, Indonesia menjadi mitra penting Belanda karena memasuk sejumlah komoditas seperti bahan kimia organik, lemak dan minyak nabati, bahan dan produk kimia, serta furniture dan pakaian. Dari data kedutaan besar Belanda, pada Januari sampai dengan November 2019, nilai perdagangan komoditas asal Indonesia mencapai 2,56 miliar euro. Sementara itu, Indonesia mengimpor produk asal Belanda seperti mesin, produk ulahan susu, dan bahan serta produk kimia dengan nilai transaksi sebesar 755 juta euro. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang sikap Belanda yang semakin dekat dengan Indonesia ini, bos? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju. Salam Indomex, Indomagazines. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.